Di saat Kali Yuga semakin menguasai semesta Di saat Adharma semakin mengibarkan pendana kekuasaan Inilah potret Kali Yuga Sebagai manusia biasa janganlah kelihatan Kita masih memiliki Tuhan yang akan menentui kita melewati semuanya Bersama saya seorang pemuda yang di dalam darahnya mengalir semangat hidup Tidaklah saat ini saya bagi suki harta mengajak saudara Hindu sekalian Mengetahui salah satu aspek ajaran humanis dalam hidup Setelah ini Danapunia Sebagai guru kebajikan Dalam mencapai Danapunia Danapunia Umat Hindu sedarma di seluruh Nusantara Guru merupakan sosok suci Sebagai penuntun seorang siswa atau sisya dalam proses brahmacari Atau proses pembelajaran Lebih dalam lagi dalam ajaran agama Hindu Disebutkan bahwa guru tidak hanya dalam wujud manusia saja Tetapi Guru dimaknai dalam wujud Tuhan Dalam wujud alam semesta Dalam wujud orang tua Serta Dalam wujud ilmu pengetahuan Yang kita sebut dengan guru kebajikan itu sendiri Guru kebajikan inilah yang akan menuntun diri kita Untuk mencapai kehidupan yang harmonis Kehidupan jagadita Dan Salah satu ajaran yang dapat kita gunakan Atau kita jadikan sebagai guru kebajikan kita Adalah Ajaran Danapunia Umat Hindu sedarma yang berbahagia Danapunia Sudah sangat sering sekali kita perdengarkan Dalam kehidupan kita Namun nyatanya Danapunia belum terimplementasikan dengan baik Dan belum menjadi guru kebajikan penuntun kehidupan kita Mengapa saya berpendapat seperti ini Umat Hindu sedarma di seluruh Nusantara Karena Masih banyak sekali saudara-saudara kita Yang hidup dalam bayang-bayang kesengsaraan Yang hidup dalam bayang-bayang kesusahan Yang sejatinya sangat memerlukan sekali bantuan Uluran tangan kita Maka dari itu Marilah kita jadikan danapunia ini sebagai guru kebajikan kita Untuk dapat berbagi kepada sesama Sehingga kehidupan kita mencapai Jagadita Umat Hindu sedarma yang ada di seluruh Nusantara Pustaka Suci Sarasamuscaya Seloka 170 Menyebutkan Yang berarti Danapunia menurut ajaran Sang Pandita Ialah tiada rasa iri hati Dan senantiasa berbuat Dilandasi dengan kebenaran Atau Dharma Umat Hindu sedarma yang ada di seluruh Nusantara Marilah kita tulis dalam hati kita Bahwa Danapunia tidak selalu berbicara Pemberian akan uang Barang-barang material Maupun juga harta benda Sebab Danapunia sejatinya dibedakan menjadi tika Yang pertama adalah Abaya dana Yakni Pemberian dana punia yang tulus dan juga ikhlas Yang diwujudkan dalam upaya Mewujudkan rasa aman Tenteram Dan menghindarkan diri kita dan masyarakat Dari keadaan marah bahaya Ajaran abaya dana ini di masa pandemi Covid-19 Dapat kita jadikan sebagai guru kebajikan bagi diri kita Untuk saling melindungi Saling menjaga Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Sehingga Kita semuanya Dapat hidup dengan orang-orang Yang kita cintai Umat Hindu sedarma yang ada di seluruh Nusantara Ajaran dana punia yang kedua adalah Brahmadana Yakni Pemberian dana punia yang tulus dan ikhlas Dalam wujud ilmu pengetahuan Dengan ilmu pengetahuan Maka kita akan memperoleh WK Sehingga kita bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Mana yang harus kita lakukan Dan mana yang sebaiknya tidak kita lakukan Layaknya perahu Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan ini mampu menyeberangkan diri kita Menyeberangkan seluruh umat manusia Dari Lautan Awidya Sehingga pada akhirnya kita akan sampai Pada Pulau Kebahagiaan Atau Jagadita itu sendiri Dalam Pustaka Suci Bagawat Gita Adaya 4 Seloka 38 Disebutkan Yang berarti Ilmu pengetahuan adalah sarana penyucian yang paling tinggi It's the highest purification Sebab Ilmu pengetahuan Mampu menghantarkan manusia Menuju kebahagiaan sejati Dan kebebasan yang paling tinggi atau tertinggi Brahmadana ini tentunya mampu Menjadi guru kebajikan bagi diri kita di masa pandemi COVID-19 ini Untuk menyumbangsihkan Ilmu pengetahuan yang kita miliki Kepada saudara-saudara kita Terutama kepada adik-adik kita Yang sedang menjalani pendidikan dari Marilah kita bantu mereka Agar mereka Mampu melewati Tentunya masa-masa sulit ini Umat Hindu sedarma yang ada di seluruh Nusantara Pembagian ajaran dana punia yang ketiga disebut Artadana Yakni Pemberian dana punia yang tulus dan ikhlas dalam wujud Pemberian barang Harta benda Uang Sandang Pangan Papan Dan benda-benda materi lainnya Saya sangat bahagia sekali umat Hindu sedarma Sebab Sudah mulai banyak bermunculan saudara-saudara kita Sahabat-sahabat kita Yang mulai berbagi kepada sesama Seperti berbagi uang Berbagi sembako Berbagi panganan Dan fenomena ini menunjukkan Sejatinya di masa pandemi COVID-19 ini Kebahagiaan Akan lebih indah Jika Dapat kita rasakan Bersama-sama Bukan Hanya seorang diri Umat Hindu sedarma yang berbahagia Lalu apa yang menjadi keutamaan dari ajaran dana punia ini Disebutkan dalam Pustaka Suci Slokantara Sloka 19 Yang menyebutkan Kinci diadapi tadanam seradaya sahitam keritam Mahapala mawap notinya grodamkura bijawat Yang artinya Walaupun sedikit Danapunnya yang dapat kita berikan Yang dapat kita sumbangsikan Apabila didasari dengan ketulus ikhlasan Maka Itulah Yang menjadi hal utama Maka dari itu umat Hindu sedarma yang ada di seluruh santara Janganlah kita pernah merasa ragu Ataupun risau Jika kita hanya mampu Berdana punia Dalam jumlah Ataupun dalam bentuk yang sedikit Karena Keutamaan dari dana punia itu adalah ketulus ikhlasan Atau lascarya itu sendiri Umat Hindu sedarma yang ada di seluruh santara Dengan mengimplementasikan ajaran dana punia Secara tulus dan juga ikhlas Maka Kehidupan kita akan mencapai jagadita Yakni Kedamayan dalam diri Dan juga kesejahteraan di dunia ini Danapunia Sesungguhnya adalah guru kebajikan itu sendiri Dharma carya Yang mampu menuntun diri kita Mencapai jalan yang terang Sekaligus dana punia ini adalah Bakti Kita Kehadapan ide sang yang widiwasa Atau Tuhan yang mahaksa itu sendiri Dijelaskan dalam seloka subasita weda yang menyebutkan Syarwa buta namaskaram Kesawam Pratigacati Syarwa buta tiraskaram Kesawam Pracati Yang artinya Kepada Kepada siapapun penghormatan itu kita tujukan Maka Penghormatan itu akan sampai kepada Tuhan Dan Kepada siapapun penghinaan itu kita tujukan Maka penghinaan itu akan sampai kepada Tuhan Maka Dengan membiarkan saudara-saudara kita Berada di bawah garis kemiskinan Bayang-bayang kesengsaraan Kesusahan Tanpa sedikitpun motivasi untuk membantu mereka Itu sama saja Dengan menghina Tuhan Sebab Kita Umat Hindu di seluruh Nusantara Semua yang ada di dunia ini Adalah Tuhan itu sendiri Sarwam Kalu Idam Brahman Akhir kata umat Hindu sedarama yang berbahagia Marilah kita Jadikan Dana punia ini Sebagai guru kebajikan penuntun diri kita Terlebih di masa pandemi ini Untuk bisa saling berbagi Dengan ketulusan hati Meskipun di masa pandemi Untuk mencapai Kebahagiaan Sejati Tetang Terangkan npk Hakimu Sentuhi adakah pia jadikanlah ia berdaya Berbagi arti kasih pada sesama Menjadi pribadi merdeka Besar kecil bukan sebuah keutamaan Maknailah sebagai sebuah panggilan jiwa Menjadi kaya karena bertendak kundinya Dan kita hidup untuk saling memberi Serta saling menjaga Peduli sesama mencapai jaga kita Umuran tanganmu cermin dan kasih Tuhan Serta saling mencapai Serta saling mencapai Serta saling mencapai